Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gala puji bagi Allah Rab semesta alam dan salawat kertas salam atas rasul yang paling utama dan penutup para nabi Yaitu Muhammad Ash-Shadiq yang jujur dan Al-Amin yang dipercaya Yang diutus kepada jin dan manusia seluruhnya Juga salawat kertas salam atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau Sallallahu alaihi wasallam yang membawa panji-panji agama ini Serta atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik Dari kalangan para imam dan para pemberi petunjuk Para penyuruh dakwah dan kalangan orang-orang yang bertakwah Serta orang-orang soleh demikian pula atas setiap orang-orang yang menempuh jalan mereka Hingga hari akhir Bersama saya Ahmad Rohandi akan menyampaikan beberapa kisah dari Sirah Nabawiyah Taman cahaya di atas cahaya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buat teman-teman yang menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Like dan share ke teman-teman kita Agar lebih mudah mendapatkan informasi lebih penting di channel kami Bismillahirrahmanirrahim Berkah di dalam rumah susuan Berkah benar-benar mengalir ke rumah tangga Halimah Semenjak keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di tengah-tengah mereka Di antara riwayat yang menceritakan berkahnya yakni Ketika Halimah datang ke Mekah Di mana hari itu merupakan hari-hari kemarau dan penceklik Ia mengendarai keledai betina yang sangat lambat jalannya Karena kondisinya yang lemah dan kurus Ia juga memiliki unta betina yang tidak bisa lagi mengeluarkan air susu setes pun Anaknya yang masih kecil juga selalu menangis Dan berusaha keras sepanjang malam Karena lapar Anak itu tidak bisa tidur Dan tidak membiarkan kedua orang tuanya bisa beristirahat Namun ketika Halimah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kekendaraannya Dan mulai meletakkan beliau sallallahu alaihi wasallam Di pangkuannya Kedua susunya telah penuh dengan sejumlah air susu Yang beliau sallallahu alaihi wasallam sukai Maka beliau pun meminumnya hingga kenyang Ikut pula minum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Bayi kecil Halimah hingga kenyang Kemudian keduanya tertidur Suami Halimah juga menghampiri unta-nya Ia jumpai unta-nya juga penuh dengan air susu Ia mencoba memerahnya Hingga sebanyak yang kedua suami istri itu bisa meminumnya sampai puas dan kenyang Lalu keduanya pun bisa tertidur pulas di malam yang indah Juga ketika suami istri itu hendak kembali ke dusun Bani Saad Keledai yang dikendarai Halimah Yang juga membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetap bisa berlari kencang Meski muatannya penuh Hingga tidak ada satupun keledai yang bisa menandinginya Kegembiraan juga menghampiri suami istri itu Ketika baru tiba di dusun mereka yakni Dusun Bani Saad Yakni bumi Allah yang paling kering kerontang Ternyata kambing-kambing mereka telah dalam keadaan kenyang Lambung-lambungnya penuh dengan makanan Dan puting-putingnya penuh dengan air susu Lalu keduanya memerah dan meminumnya Dikala orang-orang kesulitan mendapatkan setetes air susu perahan Selalu saja kedua suami istri itu Menyadari bahwa telah datang dari Allah Tambahan nikmat dan kebaikan Hingga selesailah masa susuan Dan telah lewat masa dua tahun Halimah Menyapih Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau sallallahu alaihi wasallam Telah benar-benar dalam kondisi bertambah kuat Dan koko kala itu Nah sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah tadi Sepenggal kisah yang kita angkat Dari sirah nabawiyah Daman cahaya di atas cahaya Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang ditulis oleh Safir Rahman al Mubarak Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.